Intro Selamat berjumpa lagi di Manggala Tutorial Channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menyelesaikan misi kedua game GTA V atau GTA V PS3 Sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana cara menyelesaikan misi pertama di video sebelumnya Bagi yang belum menyaksikan cara menyelesaikan misi pertama game GTA V Bisa sobat-sobat lihat linknya di bagian deskripsi dari video ini Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya Jangan lupa sobat-sobat untuk menekan tombol subscribe Lalu aktifkan tanda lonceng Supaya sobat-sobat bisa mengikuti video tutorial lainnya Tentang GIN dan apapun di Manggala Tutorial Channel Oke untuk posisi pertama setelah kita menyelesaikan misi pertama nanti posisinya adalah seperti ini Lalu kita jalan saja dengan menekan tombol analog kiri Jalan ke depan Jika lari dekan tombol X Jalan sambil tekan X akan lari Di sini ada dua buah mobil ya dan juga teman Pilih salah satu mau yang putih atau mau yang merah Bebas terselah sobat-sobat Jika sudah menentukan pilihannya tinggal tekan segitiga Maka kita akan menaiki mobil tersebut Misi kedua kali ini yaitu misinya Kita mengikuti kawan kita Yang menggunakan mobil putih ini Jangan sampai tertinggal jauh Apabila tertinggal maka misinya ini akan mengulang kembali Oke Kita ikuti Cara mengendarai mobil ini yaitu Untuk gasnya Dengan cara menekan tombol R2 Dan untuk melakukan pengereman dengan menekan Tombol R1 Kita kejar terus Karena kita mengejar waktu Jangan sampai tertinggal jauh Nantinya ini akan mengulang kembali Kita terus kejar Patokannya adalah Apabila terlihat kita lihat Mobil yang di hadapan kita Mobil kawan kita yang bermakna putih Dan apabila sudah tidak terlihat Kita tinggal melihat Peta atau radar yang ada di layar bagian kiri bawah Di situ untuk yang bertandakan anak panah Adalah mobil kita Dan untuk mobil kawan kita Yang sedang kita kejar ini Di radar Ditampilkan dengan Tombol bundar Berwarna hijau Apabila ingin mengurangi kecepatan Supaya tidak menabrak Sobat-sobat Selain bisa melakukan pengereman Juga tinggal Melepas tombol gas Yaitu tombol R2 Supaya kecepatannya Tidak terlalu kencang Kita kejar terus Dan untuk mengendarai Selain mobil ini Apabila sobat-sobat ini Melakukan mundur Atau parkir Itu sama seperti pengereman caranya Dengan menangkal tombol R1 Maaf maksudnya Tombol L2 Oke mungkin di awal tadi Saya ada beberapa kesalahan Untuk gas Untuk menggas mobil Kita tekan tombol R2 Dan untuk melakukan pengereman Atau mundur Kita tekan tombol L2 Kita kejar terus Jangan sampai terlewat jauh Maka misi ini akan Mengulang kembali Hampir saja guys Kita masuk ke ruangan Parkir guys Kemana kah Nah ini Untuk Misi kedua Bagian pertama Ini berhasil ya Kita berhasil Mengikuti kawan kita Sampai sini Dan untuk Misi Selanjutnya Setelah sampai Di posisi ini Adalah Misi yang ketiga ya Kita bilang Kita simak videonya Di video selanjutnya Oke Terima kasih Selamat berjumpa lagi Di Manggala Tutorial Channel Jangan lupa untuk Nyesikkan video lanjutannya Bye bye Sub indo by broth3rmax